Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami DHP Untuk kali ini kita praktekan dulu Untuk membuat pupuk organik alami Ini dari cangkang telur Kita ikuti prosesnya yuk teman-teman semuanya Kita gunakan cara yang sederhana Yaitu kita tumbuk seperti ini biar halus Biar nantinya mudah untuk digunakan Dan tanaman juga mudah untuk menyerap Untuk kulit telur ini Bisa kita kumpulkan setiap hari Atau juga bisa Minta pada penjual nasi goreng Ataupun terang bulan Jadi beli dagangannya kemudian Minta kulit telurnya Ya kalau misalkan tidak boleh ya Beli Kita akan cepat mendapatkan banyak kulit telur Untuk caranya seperti ini Kita tumbuk Ini cepat sekali Sudah butuh proses waktu lama Cuma ditumbuk sebentar Sudah halus seperti ini Jadi kulit telur itu Banyak mengandung kalsium Kalsium berbeda dengan kalium Termasuk unsur yang dibutuhkan tanaman juga Nanti kita jelaskan Apa fungsinya Dari pupuk organik Cengkang telur Cengkang telurnya Kita jemur dulu Biar kering Setelah kering kita Tumbuk Seperti ini Ini sekaligus kita juga Biar keluar keringat Olahraga Jadi Nanti misalkan bisa buat banyak Bisa kita simpan Kita gunakan sewaktu-waktu Jadi kulit telur ini Kita aplikasikan untuk tanaman tabu lampot Baik tanaman buah Maupun tanaman hias Ini sudah Proses selanjutnya Ini cepat sekali Cuma butuh Waktu 2-3 menit Ini sudah Halus Untuk saran Jangan menumbu penuh Biar tidak Muncerat ke atas Cengkang telurnya Jadi Sedikit-sedikit Seperti ini Biar cepat halus juga Kita bersabar Dalam menikmati proses Tumbuk Tumbuk Terus Tumbuk Lagi Ini sudah Kelihatan Halus Sabar dulu ya Teman-teman semuanya Kita tumbuk dulu Ini sudah halus Seperti ini Kita taruh lagi Seperti ini Ini kita sudah dapat banyak Ini Kita dapat satu toples dan satu bak plastik kecil Siap kita aplikasikan Kita aplikasikan pada tanaman tabulampot Tinggal kita tabur-tabur seperti ini Ada pun untuk manfaat kalsium Yang pertama yaitu Membantu mempercepat Pertumbuhan Daun dan juga Batang Dan juga ini Waktu berbuah seperti ini Bagus juga Kita aplikasikan Karena juga Meningkatkan produksi Tanaman Ini sebelumnya Sudah kita Tabur Ini kita Tabur lagi Ini sudah muncul Banyak Bunga Dan tentunya Sudah memasuki Masa Generatif Untuk tanaman Jambu air ini Jadi ini bunganya Keluar banyak Jenis jambu air Red Taiwan Untuk yang selanjutnya Yaitu Juga nantinya Tujuannya Penggunaan kalsium ini Meningkatkan Kualitas panen Jadi nanti Buah jambunya juga Diharapkan lebih Bagus lagi Dan juga Meningkatkan Zat hijau Daun Kalau tanamnya Sehat Otomatis Hasil tanamannya Nanti juga Bagus Ini Bunganya sudah Banyak yang keluar Baik tabur lampot Jambu air Ataupun juga Tabur lampot Apal pulca Ini apal pulcanya Program pendek Berbuah Ini sudah Berbuah Ini sudah ada Beberapa buah kecil Disini Dan juga Bunganya Banyak Untuk proses ini Proses bertahap Pembuahan Tabul lampot Apal pulca Ini potnya Kecil sekali Untuk penggunaan Sama Tinggal kita Taburkan Pada media Tanamnya Untuk tanaman Anggur Juga Bisa Kita punya Bibit Anggur Seperti ini Kita taburkan Di atasnya Yang Fungsi Selanjutnya Cengang telur Ini juga Membuat Hama Seperti Bekicot Itu tidak Betah Karena Butiran Telur ini Seperti ini Tinggal kita Tabur Siput juga Tentunya akan Menggelia Kalau menyentuh Atau berada di atas Butiran kulit telur Semoga bermanfaat Kebersamaan Dengan DHP Kali ini Biar tetap Terus bisa bersama Dengan DHP Jangan lupa Tekan like Atau tanda jempolnya Tekan subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe Itu gratis Dan juga Aktifkan Tanda loncengnya Sekian Kebersamaan ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh